Setelah pasal di sekolah SMP, lalu kuli, bangunan, habis lalu dibangunan, terus di bawah sama paman ke Pasar Induk Ceringin, kulinya bunga karmuat. Habis bunga karmuat, terus setelah beberapa tahun nikah, terus punya kakak ipar yang jualan ikut. Habis ikut ke, ya terjun aja ke bidang perdagangan gitu. Rokasi di Depok, awal mula di Depok, Margonda. Jadi nggak tetap di Margonda, tetapnya kadang lagi sepit, lari ke Bandung, bongkar itu, kuli lagi. Kalau lagi sepit di Bandung, jualan lagi Depok gitu. Enak kan sih naikan dagang, jadi nggak punya beban. Beban, kalau kuli kan tanggung jawabnya gede, kehilangan satu barang, kita yang tanggung jawab. Kalau dagang, antara sepi dan ramai mungkin itu resikonya gitu. Harus sabar aja gitu. Assalamualaikum, nama saya Edy, saya usaha sirop simol di Jalan 8 Toredo. Ini apa nih kak? Singkong. Singkong. Singkong buat bahan comro ya? Iya, buat bahan comro, comro. Misro. Segini ini berapa kilo kak? Empat. Empat kilo. Bahannya nih kak? Apa aja nih kak? Singkong sama kelapa, iya. Itu aja, nggak macam-macam. Singkongnya berapa kilo? Lima kiloan. Sama kelapa, pakai kelapa apa kak? Bias lah. Kelapa paling satu. Kelapa satu. Satu biji lah. Jadi singkong sama kelapa nih ya? Iya. Jadi comro ya? Iya. Oncom di jeruk ya? Iya, oncom di jeruk. Nah, ini apanya nih? Oncomnya. Nah, oncomnya nih. Oncomnya nih. Oncomnya berapa nih kak? Apanya? Oncomnya paling? Nah, ini berapa kilo? Paling antara dua kiloan lah. Dibulet-buletin aja? Iya. Oh, dibasukin oncomnya. Udah ada yang nyarin loh kak, tadi kak, comro-nya kak. Ada. Pembeli. Tuh. Jualnya berapa kak kalau comro? Seribu. Satunya seribu? Iya, murah dah. Iya, murah dah. Biar kejangkau itu. Ini murah sekalisari ya? Iya. Yang lainnya udah. Ada yang 5 ribu loh kak. Iya, 5 ribu. 1.500, 2 ribu. Aku masih 1 ribu. Nggak dinaikin kenapa kak? Udah dinaikin ini. Awalnya kan 2003. 2003? Iya. Tapi masih ada yang 5 ribu empat ya? Belum, belum 5 ribu empat nih. Pengen dinaikin susah banget. Kadang ini juga ditawar seri 500. Masa? Iya. Ditawar 500. Hmm, tawar 500. Terus gimana bilangnya kak, kak? Ibu di balik mana comrol 500 dari Bandung? Yaudah ke Bandung aja, Bu. Gituin aja. Beli aja di Bandung, Bu. Beli aja di Bandung aja, Bu. Tawar 500 ya. Bang, beli comrol. Harganya berapa, Bang? Seribu. Nggak gope, Bang. Dimana Ibu dapet comrol gope dari Bandung? Yaudah, Ibu belinya ke Bandung aja. Jangan ke sini. Gituin aja. Comrol sekali bikin berapa, Bang? Jarinya berapa nanti? Antara 80-an dah. 80 biji? Iya. Satu gol. Kalau habisnya per hari berapa? Kalau comrol aja. Antara 200-an. 200-an? Iya. Nanti kalau udah banyakin comrol, baru misro. Jadi digorengin, dibarengin. Banyakan comrol, Bang? Iya. Wih, cepet ya, Bang. Udah jadi 20 tuh, Bang. Comrol, Bang, Edi. Asli, asli, seribuan. Pedas nggak, Bang? Sedang. Sedang. Soalnya kalau pedas, bocah pada doyan. Kalau pedas, bocah pada doyan? Iya, kasihan dia. Kalau pedas, pada nggak mau gitu ya? Iya, kalau pedas, nggak mau. Karena ada yang ngeborong nggak, Bang? Comrolnya, Bang. Sering. Sering? Iya. Berapa? Biasanya kalau ngeborong banyak. 100 ribu ada? Sekarang 200, sedang 2,5. Buat acara gitu ya, Bang? Iya. Acara tahlil. Sama arisan. Kadang nyampe ke mana? Ke luar negeri? Wih. Iya. Asli? Asli. Kemana? Brunei. Combronya sampe ke Brunei? Brunei sampe ke Bali. Wih. Gaguh internasional ya, combronya ya? Malaysia. Malaysia? Iya. Paling jauh berarti ke Brunei ya? Iya. Tapi orang sini, orangnya. Tapi dibawa ke sono. Bang, udah banyak ya, Bang? Udah. Kan belum misrohnya, ntar. Ini baru combronya ya? Iya, misrohnya paling antara 30 bijan lah. Matang ya, Bang? Matang-matang nih. Angkat ya? Iya. Wih. Spiris dulu nih, ya. Gula merah. Gula merah nih. Iya, buat bikin misroh. Oh, ini buat bahan misroh. Iya. Sama nih, Bang? Bikinnya gini juga? Sama di sini. Cuma beda bentuk. Kalau misroh kan bentuknya bulet. Kalau combronya lonjong. Panjang. Kalau misroh bentuknya bulet ya? Iya. Jadi, isiannya cuma gula jawa aja nih, Bang? Iya, gula aja. Gula aja ya? Iya. Oh, gitu. Dibentuk, terus masukin gulanya. Oh, simpel ya, Bang? Simpel. Cari yang simpel aja. Iya, bener. Otak-otak crispy. Otak-otak crispy? Iya. Ya, otak-otak ini satu penggorengan ini. Buatnya berapa nih, Kang? 50. 50 masuk ya? Iya, 50 biji. Proses gorengnya berapa lama sih, Kang? Pengen 15 menit. 15 ya? Iya. Itu dikasih apa, Kang? Ini tepung beras. Tepung beras? Iya, biar agak ada crispy-crispinya begitu, Kang. Oh. Iya, menarik. Buat penarik. Berapa kali dikasih, Kang? Tepungnya, Kang? Tiga kali. Tiga. Meledak-meledak kasih otak-otak tuh kalau di goreng? Ya, kalau tergantung kita minyak panasnya, kalau minyaknya terlalu panas ya pasti meledak. Oh, ini berarti harus minyak panas-panas? Iya. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Oh, gitu. Ada tekniknya, Kang, ya? Iya. Semuanya ada sarah. Pakai apa aja, Kang? Ini tepung beras sama terigu. Tepung beras sama terigu? Iya. Ini kurang lebih buat berapa otak-otak nih? Ini paling gue... Sekarang ini 100. Ini otak-otak alin, Kang. Alin. Berapa nih, Kang, kalau di pasar nih? 5 ribu. 5 ribu? Iya. Oh, dikasih lagi nih, Kang, ya? Iya. Berarti per hari bawa berapa, Kang, di otak-otak aja nih? Habis berapa nih? Satu bal, kalau nih. Satu bal? Iya. Satu bal tuh kalau jadi... Habisnya berapa tuh kalau otak-otak aja? Iya, kalau satuannya kan 5 ribu empat. 5 ribu empat? Iya. Banyak antara 200-an. 200 ribuan ya, kalau dari otak-otak ya? Iya. Oh, kameranya kena nih. Jauhin nih. Ini si ramen ketiga nih, Kang, ya? Iya. Kang, kenapa harus tiga kali ini, Kang? Tambir merata, keryatakan crispy-nya. Oh, tiga kali loh. Iya. Kang, berarti kalau dulu ini belajar gimana, Kang, awalnya, Kang? Resepnya, Kang? Dari temen. Dari temen? Iya. Temen kan jualan otak-otak, jadi diajarin. Matang nih, Kang? Udah. Pandainya apa sih, Kang, kalau dia mau matang-matangnya? Semua kuning. Semua kuning. Kuning, ya? Iya. Kering juga kan, Kang, ini ya? Iya, kering. Diangkat nih, Kang? Iya. Kalau kelamaan ntar keras. Oh, gitu. Iya. Keras, nggak bisa digunting. Hebat nggak meledak-meledak ya? Udah, tadi duluan. Oh, udah duluan? Ini minyaknya ini berarti harus panas, Kang, goreng otak-otaknya. Iya. Ini crispy nih, Kang, ya? Hah? Iya. Crispy nih, ya? Kalau modal pertama mau gede? Modal pertama gede? Sampai 2 juta setengah lah. 2 juta, 3 juta. Kalau modal harian, Kang, berapa, Kang? Modal harian belanja? 1 jutaan lebih. 1 jutaan lebih? Iya. Cimol. Cimol nih. Iya. Barang Cimol nih, Kang. Cimolnya nih, bawa berapa kilo nih, Kang? Untuk hari ini, Kang. Paling 5 kilo. Kalau Cimol sendiri, dia pakai apa sih, Kang? Bahan-bahannya, Kang? Terigu sama sagu. Terigu sama sagu aja ya? Iya. Kang Edi? Iya. Matang nih, Kang? Udah. Wih, Cimol matang, angkat nih. Dia langsung ngembang gitu ya, Kang Edi ya? Iya. Kan sagu. Sagu ya? Iya. Penuh nih, Kang. Cimolnya nih, Kang? Keras. Ini bikinnya di rumah semua ya? Bahan-bahannya ya? Di rumah. Di sini mah, yang goreng aja? Paling comro doang yang di sini. Oh, di sini comro doang. Iya. Pemuh kacang? Pemuh kacang ya? Segini berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo? Satu hari habis nih, Mang? Insya Allah. Insya Allah ya? Iya. Penuh nih, Mang? Belum nih, Mang? Belum nih, Aduh. Baru nyampe orangnya. Kegiatannya, aku udah habis lepas sekolah SMP, langsung ke Bandung. Dulu saya di Pasar Indum, sebagai kuli. Lalu terjun ke Depok, dibawa sama kakak Ipar, sebagai jualan gorengan. Habis itu. Di Depok kurang lama, Mang? Di Depok, 6 tahunan lah. Ya, kurang lebih 6 tahun. Oh, lama juga di Depok ya? Terus keingkat ke sini? Di jantung. Di jantung setahun. Di jantung? Iya. Sama. Sama ini? Sama-sama silok-simal, kotak-kotak, comrok. Bedanya dulu kerja ngulih di pasar sama dagang apa? Kalau di pasar kan kerjanya berat. Berat. Soalnya beratnya tanggung jawabnya gitu. Kalau jualan kan kita sendiri yang langgung. Jadi, dapat-dapat ya kita sendiri aja. Kalau di Bandung beratnya lumayan lah tanggung jawabnya gitu. Sesulitnya begitulah. Seperti kita kehilangan barang, kehilangan duit, gitu. Tapi bukan punya kita sendiri, punya teman-teman kita, rekan-rekan, misalkan kita kan grup gitu. Tapi satu grup itu ada 8 orang, 10 orang, paling banyak. Kan kalau kehilangan satu barang, kita yang tanggung jawab semuanya. Terus adanya aja. Paling nggak uang antara 500 lah. 500. Kotor itu. Kotor 500 ya. Modalnya berapa sih emang? Kalau harian? Kalau harian kan kita punya 3 cabang nih. Jadi, antara sampai 1 lah, 1 jutaan lebih. Pasal motivasi nih, buat teman-teman yang baru mulai usaha nih. Jadi, Emang, Eddie harus apa nih? Ya, kita harus sabar gitu ya. Mau sepi, mau rame. Kita harus tetap aja sih, kita sabarlah. Namun kebenar lagi, kita udah jalani, habis banyak-banyak berdoa gitu. Harap teman-teman cuma menyambung hidup. Keluarga aja. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada motivasi yang lain lagi. Cuma, untuk kebahagiaan orang tua, keluarga, dan juga yang lainnya. Cita-citanya apa sih, dari usaha ini? Pengen naik haji? Insya Allah, kalau ada rezeki, pengen naik haji. Yang bikin mengedi semangat apa nih? Jualan nih? Jualan anak buat istri, cuman? Anak istri. Yang bikin semangat adalah anak istri. Doa mereka, doa mereka. Ini juga dua orang tua. Nanti, Pak Edi, matahari tahun nih, dari Bandung nih? Iya. Anak istri sana? Anak istri di kampung. Dan semangat gitu, banyak rejeginya, dan juga digampangkan, dan segala, milik-miliknya gitu. Jadi. Jualan-jualan berlin, haben ya? Hmm?